material tempur pasukan khusus Kops Marinir yang terdiri dari 8 unit atas melintas kemudian 3 unit ILSV menyusul di belakangnya 3 unit PWC melintas kemudian 2 unit subsimer akan melintas selanjutnya 4 unit SEA Raider serta 2 unit Hyperbaric Chamber dan 1 unit IOD melintas di hadapan kita bersama adalah Brigade Upacara 1 di bawah pimpinan Kolonel Marinir Charles Arianto Lumban Gaul yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir Brigade Upacara 1 adalah prajurit-prajurit dari Brigade Infanteri Kops Marinir dari sorot mata yang tajam dari sorot mata yang tajam mencerminkan bahwa prajurit Kops Marinir adalah prajurit Kops Marinir yang tajam berlintas di hadapan kita bersama material-material tempur Brigade Infanteri Kops Marinir yang terdiri dari 5 unit motor trail yang terdiri dari lintas selanjutnya 12 unit Kia yang terdiri dari di belakangnya 4 unit radar hugus melintas selanjutnya 3 unit truk Ahmed serta 8 unit truk Reo yang terdiri dari menyusul kemudian Brigade Upacara 2 di bawah pimpinan Kolonel Marinir Rajiman yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Brigade Upacara 2 Brigade Upacara 2 adalah prajurit-prajurit dari Resimen Bantuan Tempur Kops Marinir Maju terus pantang mundur maju terus pantang mundur mati sudah ukur itulah yang ada di hati prajurit-prajurit Kops Marinir untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia akan melintas selanjutnya material-material tempur Resimen Bantuan Tempur Kops Marinir yang terdiri dari 4 unit kendaraan kawal motor 4 unit kendaraan kawal mobil 4 unit ambulan 4 unit DDF 4 unit rumah sakit lapangan menyusul di belakangnya 4 unit truk SD 4 unit truk LC 4 unit truk Lias 4 unit truk Lias 4 unit truk Lias 4 unit truk Lias jalan serta 2 unit eskavator 4 unit truk Lias 9 unit trus buktồngan 0 Melanie Melintas selanjutnya adalah Brigade Upacara 3 Di bawah pimpinan Kolonel Marinir Gunawan Triutomo Yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Resimen Artileri 2 Marinir Brigade Upacara 3 adalah prajurit-prajurit dari Resimen Artileri Kops Marinir Dengan derap langkah pasti dan mantap Prajurit Kops Marinir menyatukan TK Untuk menjaga keutuhan bumi pertium Diikuti oleh material-material tempur Resimen Artileri Kops Marinir Yang terdiri dari 4 unit Howitzer 105mm dan truk Junimog 4 unit Howitzer 122mm dan kedaraan truk Junimog Disusul dengan 4 unit Vampir Selanjutnya melintas di hadapan kita 3 unit Lurinko dan 1 unit Tatraban Ke Bebeli Ke Bebeli Selanjutnya Selanjutnya melintas adalah Brigade Upacara 4 Di bawah Pimpinan Kolonel Marinir Muhammad Rizal Yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Resimen Kavalerie 2 Marinir Brigade Upacara 4 adalah prajurit-prajurit dari Resimen Kavalerie Kops Marinir Kami prajurit Kops Marinir Prajurit pendarat yang jaya Gagal perkasa Bermental baja Siap membela Nusa Bangsa Dan diikuti oleh material-material tempur Resimen Kavalerie Kops Marinir Yang terdiri dari Tegara 8 unit BMP 3M Selanjutnya 4 unit Teng PT 76 Melintas selanjutnya 8 unit BTR 50 Berita terkini menggunakan 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 Melintas selanjutnya Tepat di hadapan kita Empat unit BTR empat Langkah tengok Jalan Dan selanjutnya Disusul 8 unit LVT 77 A1 Hormat pada Melintas di hadapan kita bersama Dan memberikan penghormatan kepada kepala staf angkatan laut Satu kompi aparatur sipil negara Di bawah pimpinan penata muda tingkat 1 3B Imung Saraswati SE Yang sehari-harinya menjabat sebagai Staf-staf mintes Denma Mato Kors Marini Dan menyusul di belakangnya Satu kompi purna wirawan Kors Marini Akan melintas di depan kita bersama Material-material tempur Kops Marini Yang membawa komponen masyarakat Dan juga kepolisian Republik Indonesia Dan memberikan penghormatan kepada kepala staf angkatan laut Dan juga hadirin tamu undangan Ini membuktikan bahwa Kops Marini Berasal dari rakyat Untuk rakyat Dan selalu ada di hati rakyat Dirgahayu ke-78 Kops Marini Jalesu Bungyamca 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 Terima kasih.